Demi keamanan para siswa, Distrik Bud Moro Jambi menerbitkan surat edaran larangan studi tour luar Provinsi Jambi. Bagi sekolah, ia melaksanakan tour belajar antar kabupaten dalam Provinsi Jambi masih diperbolehkan, namun wajib menyampaikan kepada Distrik Bud sebelum kemerangkatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi mengeluarkan surat edaran terkait dengan paksana studi tour. Bagi satuan pendidikan baik jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah pendengah pertama. Dalam surat edaran tersebut, Distrik Bud meminta pihak sekolah untuk meniadakan studi tour keluar Provinsi Jambi demi keabadan. Studi tour hanya boleh dilakukan ke tempat wisata yang ada di kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Kadis Distrik Bud, Firdaus menilai selain untuk keamanan siswa, di Provinsi Jambi masih banyak objek wisata sejarah yang dapat dikunjungi. Firdaus menegaskan bagi sekolah yang ingin melaksanakan studi tour dalam Provinsi Jambi, wajib melaporkan kepada Distrik Bud sebelum pelaksanaan tour belajar. Dengan melihat beberapa kejadian yang terjadi beberapa hari ini, maka kami mengimbau kepada seluruh satuan pendidikan dari Jambi dan SMP sekadep Bupaten Mawru Jambi untuk melaksanakan studi tournya dalam lingkup Provinsi Jambi atau wilayah terdekat Bupaten dan Kota untuk tidak terlalu jauh membawa siswa keluar daerah. Itu pun wajib melaporkan ke dinas, dan kami lihat nanti kita evaluasi, kita memang memungkinkan, kita izinkan. Itu bentuk serat edaran atau bagaimana nanti? Ya, edaran secara tertulis. Larangan berarti? Pada satuan pendidikan. Larangan terbatas. Firdaus juga mengingatkan kepada pihak sekolah agar studi tour tidak memberatkan siswa dan harus berdasarkan kesepakatan antar sekolah dengan orang tua.